karena sambelnya ini cukup kayak bakal ngebunuh banget sih gila halo semua, jumpa lagi di ijab Ijab Bangb ijab so tuh deh, kita lagi ada di daerah mana nih? Tanjung Durren ya? daerah Tanjung Durren nah ini gue lagi ada di batuk 2 Nyonya jadi disitu dia jual pentol tapi pentol tuh katanya pedas banget oke nah karena kebetulan aku juga belum pernah nyobain pentol jadi kayaknya ini momen yang tepat buat aku sama kamu ya Mbak Pentol yes penasaran ga? ya saran jadi kita mau ke dalam dan mau pedas-pedesan makan pentol bye bye so kita dah pasang pentol ya jadi aku pesen pentolnya sekitar 2 kursi habis itu ada bakso sambal matah habis itu sama bakso bakar bakso bakar jadi aku pesen 5 tusuk nah aku tuh sebenernya punya sama sepental pedas sama si bakso sambal matah kalau aku bakso sambal matah ya karena kan sambal matah kan sama ayam sama daging sapi kan tapi ini pertama kali bakso tapi dibikin pakai sambal matah rasanya ya semoga enak rasanya ya jadi kita tunggu dulu nanti udah nyampe kita update lagi makanan ya oke kita udah pesen menu nya nah ini ada pentol pedas yang pertama disini tuh wah pentol pedasnya sih wangi banget ya sayangnya gua ga tau apakah bakalan habis atau engga karena ada yang jual juga pedas banget pedas banget katanya? iya yang kedua kita punya bakso sambal matah wah ini cukup biasanya kalau bakso dibikinnya pakai mie ayam tapi ini pakai sambal matah dan juga di dapet kuah disini mungkin ini buat membantu kalau misalkan pedas banget iya 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 dan juga yang ketiga ada nah ini bakso bakar nya dan yang uniknya di atas bakso nya kayak ada bumbu hitam gitu ya iya nah itu nanti aku jelasin nanti itu bumbunya apa oke pertama kita mau cobain apa? aku pengen coba ini nih ngasih dulu kali ya iya oke kita pertama mau cobain nasi, bakso, sambal matah cuma sebelum kita mulai makan kita coba dulu men sengaja aku mesen 1 porsi aja takut ga habis karena juga banyak banget iya karena ada banyak makanan kita mau review juga soalnya iya yuk silahkan ini kesukaan kamu banget nih dan yang aku suka adalah sambal matah itu mangi oh iya? nah jadi kalau kalian belum makanan udah kecew banget manginya oh iya 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 oh dia itu bakso digoreng dulu sayang oh baru disajikan ya? jadi dia tuh dipunya bakso-nya mah di digoreng dulu buat dikasih sambal mata iya 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 diatasnya coba ya Biasanya lembut ya kalau suka Nggak alat, nggak lembek juga Kalau kebanyakan dia tuh ciwi Tekstur kulit bakunya masih keraca, enggak goreng kan Tapi di dalamnya tuh masih lembut banget Ada bawang, ya kayak campur mata ya Bawang, cabai rawit, sama dia pakai ini nih Dan jeruk kayaknya Dan jeruk, oh iya Wangi di mulut ya Ini menurut kamu pedes nggak campur matanya Kan biasanya sambur matanya itu identiknya agak pedes-pedes gitu Ini ketongannya sambur matanya masih standar deh Masih standar, iya Nggak perkelus banget Cepaknya kue enak deh Tapi kue enak sih Dan di kue nya tuh ada sawinya ya Iya ada sawi, sama ada bawang Ada bawang gorengnya gitu Kue enak deh Wangit banget Gurih Kayaknya dia pakai kaldu dari tapi deh Jadi panci menurut atau dimakan tuh kayak gurih aja gitu Menurut aku tuh bakso nya kurang banyak Oh gitu Dengan porsi nasi yang segini Bakso nya kurang menurut aku Jadi alakan lebih enaknya kalo saya tambahin ya Iya Bakso nya masih hangat Masih hangat, bahwa bakso nya juga sih Ketauan sambal nya tuh dibuat pada saat dipesan Karena kenapa, kalo misalnya sambal matang Kalo dibuatnya udah agak lama Dipunyi bawangnya tuh udah agak layu Oh gitu, berarti lebih fresh ya Jadi kayak udah agak layu, abut tuh dipunyi cabai nya udah kayak agak lembek Jadi kurangin kok Iya, iya, iya Makan bakso, dibikin sambal matang Langsung rasanya Iya Ada kesenilai deh sayang, kalo untuk yang masih nasi bakso sebelum matang, kamu mau kesenilai apa? Aku kesenilai berapa petongan? Untuk kamu yang masih gak suka sebelum matang, ini masih kemakan ya? Kemakan sama aku ya, bedanya itu menurut aku nagih Kalo aku aku kesenilai 9, sambal nya wangi banget gitu Bawangnya tuh masih kayak fresh banget Tapi dia punya bakso nya cukup enak Kita bakal lanjut makanan yang kedua, yaitu Si pentol Oh, kan pentol dulu? Iya Oke, yang kedua kita mau cobain sih Pentol Ini adalah makanan utama yang kita mau cobain Aku udah deket-deket sih Aku udah deket sayang Karena sambalnya ini cukup, kayak bakal ngebunuh banget Terus dia beri minyak ke bawahnya ya Iya Tuh Ini bermi, oh kira kayak ada kuah-kuahnya gitu ya Enggak, ini ada minyak cabainya, cobain deh Tuh, dua, tiga Awalnya masih aman nih Iya Tapi ada beberapa makanan yang pada saat itu bisa naik levelnya Aku takutnya dia kayak gini nih Ini pentolnya Ya Dan ini wangi banget dipunyai cabainya Ini dia pakai sambal bawang ya Iya Dan ini juga dipakain terasa sedikit katanya Ini kalo kalian lihat tuh Cabainya tuh banyak banget tuh ini Bener-bener melimpah Wah udah melihat ke kepala ke kepala Ini dua porsi dibikin jadi satu mangkok nih Satu porsi isinya 10 Hmm Perbedaannya adalah kalo pentol dia basuhnya beda kayak basuh yang kita makan Oh pentol itu sebenernya bakso? Basuh tapi dia beda Kalo pentol itu basuhnya lebih halus Hmm oke Kalo misalnya kena yang basuh kita makan tuh lebih ada teksturnya kan Oke iya iya Entah kayak basuh urat tuh gak sih Cuman kalo ini basuhnya jatuhnya kayak agak kecilok tuh gak? Oh kecilok, iya 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 Ngerip-nerip-nerip Ngerip-neripnya kayak cilok ya Jadi dia lebih kenyal, lebih polos dagingnya Atau dia punya tekstur basuhnya lebih halus Aku kira tuh pentol itu bakal keras banget gitu loh sayap Enggak Kayaknya masih dibantuan sama gua deh Enak ya kok pengen gua ya Karena koknya mau gua basuh Gua basuh ya Nah Wah Yang dua yang pedas sih cocok sih Cocok ya Tapi kalo kamu enggak Ini tuh pedasnya sama kayak si cabur mata Magi Iya dia pengen lagi ya Iya kan kamu banyak makan lagi pengen makan lagi Tapi level pedasnya lebih-lebih napol yang ini Lebih napol yang ini iya Nih gua makan lagi Aduh Gila kan bro beda banget Aku yakin aku gak bakal ngabisin Aku bisa abisin Tapi kayaknya gak mas sambal-sambalnya Kalo ini cuma petolnya doang Gila Oke Tapi enak juga Sambalnya emang enak betul ya Iya kan Cuma pedasnya aja gua gak tahan Kalo aku kasih saran Sebelum makan ini makan nasi dulu deh Biar gak sakit perut kalian Oh iya punya emah ya Iya Gua kasih nilai langsung deh Aku kasih nilai deh Aku kasih nilai apa ya Pertanya aku kasih nilai 8,5 Itu kan enak Kalo sambalnya aku kasih nilai 9 9 Karena biasanya sambalnya enak Cuma kenapa gak gua bikin 10 karena pedas Kalo ini Bakso sama pedasnya 9 Udah Pedasnya tuh yang aku suka tuh nagih sih Bukan yang pedas yang bikin orang mau stok makan Iya 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 Ini sisa 3 biji nih Gua mau skip aja Sekarang gua mau langsung nyobain Makanan yang ke 3 Yaitu Bakso bakar Makanan yang ke 3 Kita mau nyobain bakso bakar Dan yang uniknya adalah Di atas bakso nya tuh kayak ada bumbu yang hitam-hitam Nanti pas aku tanya adalah Itu adalah campuran dari sambal hijau Dan kecap Jadi Awalnya bakso nya kayak dipanggil dulu gitu Atau dibakar dulu pake kecap biasa Lalu dikasih sese bejo Yang udah diaduk sama sambal Sama kecap Oke, aku penasaran Sen Jadi ada potongan bawang goreng itu ya Iya Coba ini ya Tuh Dua Sambal hijau nya Di awal langsung kayak Yes Iya Pedas tuh ini Iya pedas Dan emang pertama kali yang gua cobain tuh Rasa si sambal hijau nya paling awal ya Iya Kedua ada malas dari kecapnya Dan kalo kamu unge Dia tuh dipunyai tekstur baso nya sama kayak yang di sambal mata Iya bener Dan jadi baso nya tuh teksturnya sama rasanya sama kayak sambal mata Bedanya kalo tadi dipake sambal Kalo dibikin baso bakar aja Baso bakar iya Enak sih Cuman kayaknya gua kalo makan yang baso bakar lebih prefernya ga dipake bumbunya Iya Aku harus pake bumbunya sih Hmm Biar lebih enak gitu Karena aku biasanya emang ga begitu suka cabai hijau Hmm Kalo aku suka banget Tapi ini pedasnya ga sepedas kayak pentol sebenernya Iya Cuma karena kita abis makan pentol aja Dan pedasnya belum hilang jadi sebawa di Ini Ini menurut aku 8 8 Aman lah Aman Kalo kasih nilai 8,5 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 9,5 9,5 9,5 10,9 10,1 10,2 kedua gue suka si tentol pedas tiga si kipas gue bakar sama ya karena emang yang gue rasa lebih nikmat sih makannya kayak gitu ya jadi emang awalnya dibukain dengan yang beda-beda dulu baru sih pedasnya juara kocingannya agak manis-manis tentol kecap yang mau cobain silahkan datang, ini ada di daerah Tanjung Dorian ya namanya itu adalah bakso 2 nyonya nanti alamatnya lengkap gue tulis di description bawah jangan lupa menikmati tombol like pada video ini mudah kan kalau kalian lebih baik lagi jangan cuma buat ngehit atau katain doang jangan lupa buat diklik tombol subscribe di ala di mana youtube.com slash olatobi dan jangan lupa buat diklik tombol subscribe yang ada bangpin karena ada satu bukti atau tutup teman-teman semua udah mendukung bangpin ala sebagai youtubers indonesia sampai ketemu di video selanjutnya, jangan lupa buat stay positive and stay awesome, bye bye